sifat kemampuan itu yaitu pada dirinya ada ide dimana ide yang ingin disampaikan diutarakan dengan berkata kata keluar dari mulut sesuatu yang keluar dari mulut manusia bukan manusia tetapi apa yang keluar dari mulut manusia adalah sesuatu yang berasal dari manusia contoh misalnya anda mengatakan ayam ayam keluar dari mulut bukan berarti ayam itu adalah anda tapi perkataan ayam itu sumbernya dari anda tapi perkataan ayam itu bukan lagi anda tetapi menjadi pribadi baru contoh misalnya anda bersuara, suara anda direkam rekaman yang ada di dalam medan tadi itu bukan anda, tapi itu suara anda tetapi asalnya dari anda tapi itu bukan anda sama seperti sekarang nih anda mendengarkan Bang Suma berbicara melalui HP yang anda dengarkan itu bukan saya yang anda dengarkan itu suara saya dan suara saya itu berasal dari saya coba anda ambil HP anda celupkan ke dalam ember yang anda celup bukan saya tapi HP anda tapi disitu ada suara yang berasal dari saya tapi itu bukan saya sumber suara itu dari saya tetapi itu bukan saya nah begitu juga firman firman yang keluar dari mulut Tuhan asalnya dari Tuhan tapi itu bukan Tuhan sama seperti kitab suci Al-Quran Al-Quran itu terdiri dari kertas dan tinta kertas dan tinta itu bukan Allah tapi hakikat isi daripada kitab suci Al-Quran itu adalah Allah itu adalah kehendak Allah mungkin dari sini anda bisa paham bahwa keran air dengan air yang keluar dari keran itu tidak sama meskipun air berasal dari keran tetapi apa yang keluar dari keran bukan keran mesin dengan produksi apa yang keluar dari mesin itu bukan mesin produk ini adalah berasal dari mesin begitulah firman jadi firman itu bukan Tuhan kalimat itu bukan Tuhan tapi perkataan kehendak yang melekak pada diri Tuhan lalu diilustrasikan kemudian menjadi makhluk seperti itu Bung, silahkan terima kasih cuma yang masih belum saya paham itu firman adalah suara suara yang di ucapkan oleh Tuhan ya suara yang keluar dari Tuhan ya cuma aku masih bingungnya kalau firman itu dikatakan citaan ya artinya Tuhan sempat tidak memiliki firman dan sempat tidak memiliki suara seperti itu ya Tuhan sempat tidak memiliki makhluk sebelum dia menciptakan makhluk bukan itu Bang Zuma ada keadaan dimana Tuhan hanya berdiri sendiri yang saya tanyakan tadi kan gini ya penjelasan Bang Zuma Pak Nyelebar saya sudah paham cuma kan tadi Bang Zuma katakan firman itu kan adalah perkataan Tuhan yang keluar dari Tuhan kan artinya kalau firman itu ciptaan ya saya belum paham itu berarti Tuhan sebelum menciptakan firman berarti Tuhan belum mempunyai suara belum pernah apa pernah belum mempunyai suara begitu ya ketika Anda diam ketika Anda diam apakah boleh saya katakan bahwa Anda ini tidak memiliki kehendak di dalam diri Anda ketika Anda diam kalau ketika saya diam memang saya tidak mengeluarkan suara tapi di dalam diri saya itu sudah ada suara nah inilah yang disebut kalam sifat bukan berarti Anda bisu benar kan ketika Anda ingin makan Anda diam nih tapi Anda ingin makan maka supaya istri Anda membuatkan makanan yang Anda mau maka Anda berbicara karena sudah ada potensi berbicara yang Anda miliki yang melekat pada diri Anda ketika Anda ingin makan mam tolong aku mau makan suara keluar dari sifat dari kemampuan Anda berbicara suara ini adalah ciptaan Anda itu adalah pribadi baru bukan Anda tapi suara itu keluar akibat dari Anda memiliki mesin dimana mesin itu adalah Anda sendiri nah hasil dari suara ini saya ingin makan maka suara tadi telah menjadi nasi di atas meja Anda bukan nasi suara Anda bukan nasi karena itulah kemudian sesuatu yang berasal dari firman itu bukan Tuhan sesuatu yang berasal dari sumber itu bukan sumber artinya kalimat silahkan berundaya kalimat perintah firman adalah perintah boleh-boleh lanjut iya kalimat kalimat itu perkataan beda kalimat beda kalam kalam itu sifat kalimat itu hasil dari kalam jadi mesin dengan suara mesin itu beda mesin apakah tidak tidak punya suara ketika dia berbunyi bersuara tetapi bukan berarti ketika dia tidak bunyi mesin ini bisu karena dia memiliki sifat seperti itu jadi intinya gini sesuatu sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan tapi makhluk silahkan akhidili mungkin ada ingin disampaikan host dibesarin orangnya yang bagus sekali orangnya yang bagus sekali dan masuk akal ya jadi waktu Tuhan itu belum ada manusia belum dia menciptakan langit dan bumi ini dia gimana cara komunikasinya sama siapa dia ngomong nah kita lihat bagaimana malekat itu lebih tua diciptakan dari manusia Mereka itu diciptakan di hari kedua Makanya di hari kedua tidak ada kata Fire Elohim Kitab dan Tuhan melihat itu baik Kenapa di hari kedua itulah Tuhan menciptakan mereka Ada juga setan disitu Ada juga neraka diciptakan di hari kedua Makanya bukanlah hal yang bisa dikatakan baik Di hari penciptaan kedua itu Nah karena mereka itu di hari kedua Kita lihat waktu Tuhan mau menciptakan manusia Mereka itu protes Ngapain menciptakan manusia itu Kendaknya sifatnya itu jahat adanya Jangan kau menciptakan manusia Mereka beberapa mereka itu protes Kalau Tuhan ingin menciptakan manusia Tapi Tuhan bilang Kamu tidak tahu apa yang aku tahu Bahwasannya di waktu yang mendatang Aku akan menciptakan yang namanya Tesufah atau pertobatan Nah itu yang tidak diambil oleh Adam Kita tahu bahwa Adam ketika Atas dosa makan buah itu Dia tidak langsung meminta ampun Tidak bertobat Tapi kita tahu di dalam sumber-sumber kami Bahwa Adam itu sempat bertobat Bertobat Nah bagaimana ketika Tuhan itu belum menciptakan Anggilan bumi ini Bagaimana dia berkomunikasi Kita lihat yang namanya Berfirmanat Tuhan Berarti dia berfirmanat kepada siapa Kepada manusia Supaya apa Supaya maksud Tuhan Ketika dia menciptakan langit dan bumi ini Diciptakan untuk siapa Langit dan bumi ini Untuk manusia Makanya ketika dia berfirman Dia memakai bahasa ini Lihat Alfabet Huruf-huruf Ibrani ya Ketika Tuhan ingin menciptakan Bumi Dengan firmanya 22 huruf turun Dari mahkotanya Dan masing-masing mengklaim Untuk supaya Langit dan bumi ini diciptakan Menurut Inisial depannya Yang pertama Ada huruf Taf Yang paling akhir ya Huruf-huruf Taf Dia bilang Tuhan Ciptakanlah Oh ya ini dia Oh Lord Oh Lord of the world Ya Tuhan semesta alam Kira menjadi kendakamu Untuk menciptakan Duniamu melalui aku Huruf T ya Melihat bahwa Di waktu yang akan datang Engkau akan memberikan Torah Kepada benih Israel Tapi Tuhan bilang Jangan Jangan karena nanti Huruf-huruf T itu Taf itu yang Yang dibilang oleh orang Kristen ini Huruf T itu Yang ada di dalam kitab Zakaria itu Kan ada kan huruf T Nah Itu Dikatakan Huruf Taf itu Nanti kau akan dipakai Untuk menandai orang mati Nah Tuh Engkau akan memakai kamu Sebagai tanda Kematian atas Di atas kepala Di jidat Manusia Jadi gak dipakai Sampai huruf Shin Sampai huruf Yang terakhir Huruf Bet Karena Aleph itu Diam ya Jadi semua huruf itu Minta diberikan Privilege Hak untuk Inisialnya Diciptakan Untuk menciptakan Langit dan bumi ini Nah Ketika huruf Bet Dia bilang ini Ya Sem Ya Tuhan Ciptakan langit dan bumi ini Pakai huruf saya B Atau Bet Karena di waktu yang datang Orang-orang akan berdoa Baruch Hatta Adonai Dengan huruf Bet Diberkati langkau Tuhan Raja Semesta Alam Blah-blah-blah Gitu Nah Tuhan bilang Wah Baik ini Ini hal yang baik Maka Tuhan menciptakan Langit dan bumi ini Memakai huruf B Sehingga terberbunyi demikian Beresit Bara Elohim Bagaimana dengan huruf Aleph Karena huruf Aleph Di dalam Konsonan Ibrani Adalah huruf yang Huruf yang silent Atau diam Dan dia salah satu huruf Yang tidak Menuntut apa-apa dari Tuhan Sehingga Tuhan memberikan Hak istimewa dia Untuk menjadi yang paling depan Ya Misalnya kitab Kejadian Kejadian Satu Kejadian Aleph Baru bermunyi Beresit Bara Elohim Pakai huruf B Nah Jadi demikian Tuhan Ketika dia berkomunikasi Dengan Yang namanya Malekat Tentu tidak Memakai bahasa Yang sama dengan manusia Ketika Tuhan Berbicara dengan binatang Tentu tidak Dengan bahasa manusia Langit dan bumi ini Diciptakan oleh Tuhan Untuk siapa Untuk manusia Sehingga Tuhan Menciptakan Sistem komunikasi Yang namanya bahasa Untuk manusia itu Bisa mengerti Makanya Kedekatan Tuhan Dengan umatnya Ialah Lewat kitab suci Lewat kitab suci itu Ditulis dalam bahasa aslinya Itulah Kalian bisa mengerti Dan paham Arti dan maksud Daripada Tuhan Ketika dia menciptakan Langit dan bumi ini Dan semua rahasia Kebenaran ada di dalam Teks asli Jangan terjemahan Demikian Dengar penjelasan dari Bang Zuma Tadi kan aku sambil Ngasuh anak Jadi Ya saya sih memang Mendengar tapi Belum sempat menanggapi Tapi saya sudah Mengertilah Apa penjelasan dari Bang Zuma itu Tapi Aku masih belum Bisa menangkap Karena Kayak gini ya Misalkan Ini disini kan ada Bang Zuma ya Tarulah itu Ada foto profilnya Anggap saja itu Tidak ada foto profilnya Cuma gelap Begitu saja ya Karena saya memang Tidak tahu Bang Zuma itu Seperti apa Tapi orang pada tahu Saat Bang Zuma berbicara Orang pada tahu Oh itu Zuma Itu Zuma Padahal itu hanya Suaranya saja Tapi suaranya itu Dibilang itu Zuma Nah Itu yang masih menjadi Pertanyaan saya Berarti Memang Tuhan itu Kalau Firman itu dikatakan Ciptaan Artinya Tuhan sempat tidak Memiliki Firman Itu saja yang Masih Saya dapat Jadi Ini aku gak bisa Lama-lama ya Aku masih mengasuh Anak soalnya Jadi aku Tak turun dulu ya Terima kasih ya Buat Bang Zuma Sudah ngasih penjelasan Ke saya Ya Aku ujin turun dulu ya Silahkan Bang Terima kasih Bang Zuma Iya Jadi Kalau Misalnya Yang Saudara kita Tadi berusaha Sampaikan itu Untuk Mengenal Kemudian Bang Zuma Dari suaranya Begitulah juga Tuhan Untuk Mengenal Tuhan Siapa yang Pencipta Ciri-ciri Tuhan Itu Pencipta Itulah Tuhan Al-Quran Menjelaskan Sanurihim Ayatina Fil Apa Jadi Allah Pencipta Langit dan Bumi Memperlihatkan Kepada Orang-orang Yang berakal Tanda Tanda-tanda Kebesaran Akan dirinya Disegenap Penjuru Alam Semesta Dan pada Diri Mereka Sendiri Fi Am Pusihim Nah Kalau untuk Mengenal Bang Zuma Kenal suaranya Untuk Mengenal Tuhan Kenal Ciptaannya Alam Semesta Ini Sempurna Maka Tidak Mungkin Diciptakan Oleh Sesuatu Yang Cacat Tidak Mungkin Diciptakan Oleh Sesuatu Yang Punya Kelemahan Tidak Mungkin Diciptakan Oleh Sesuatu Yang Punya Keterbatasan Diciptakan Oleh Yang Maha Tinggi Yang Maha Besar Yang Maha Dasyuk Kita Kenal Dengan Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Makanya Saya Katakan Kalau Contoh Orang Yahudi Orang Islam Masuk Dalam Sebuah Ruangan Kemudian Mereka Menyebut Tuhannya Wahai Engkau Pencipta Langit Dan Bumi Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi Maka Tuhan Yang Disembah Para Nabi Merasa Berarti Terkoneksi Berbeda Dengan Sudara Kita Kristen Ketika Masuk Kedalam Ruangan Mereka Berdoa Wahai Yesus Yesus Tidak Dengar Karena Yesus Dia Hanya Maku Tapi Kalau Berbicara Mengenai El Gebor Ar-Rahman Ar-Rahim Dan Seterusnya Itu Merasa Karena Dia Adalah Esensi Pencipta Sama Seperti Ketika Bang Suma Dipanggil Bang Suma Berarti Saya Diseru Kan Gitu Jadi Kalau Sudara Mengenal Bang Suma Dari Suaranya Maka Kenallah Tuhan Lewat Ciptaannya Siapa Yang Menciptakan Dialah Tuhan Siapa Yang Diciptakan Jangan Anda Tuhankan Oke Silahkan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini Ada Ibunda Dari Si Rasmi Rasmi Halo Ya Selamat Siang 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 Abang Jumaya Saya Mau Komentar Sedikit Ya Iya Betul Yang Abang Bila Yang Firman Itu Keluar Dari Mulut Allah Ya Betul Itu Di Perjanjian Lama Ya Kan Kita Para Nabi Dan Ya Itu Perjanjian Lama Perjanjian Lama Itu Makanya Waktu Menciptakan Adam Waktu Adam Berdosa Allah Datang Berjalan Jalan Gitu Kan Berjalan Jalan Tetapi Adam Tidak Melihat Allah Disitu Dan Allah Berbicara Kepada Musa Allah Menyuruh Musa Menuliskan Firmannya Dia Hanya Nampak Sebagai Api Dan Dia Tidak Nampak Gitu Kan Jadi Di Perjanjian Lama Itu Manusia Itu Semakin Jahat Semakin Jahat Dan Masuk Ke Era Perjanjian Baru Allah Mengutus Anaknya Yang Tunggal Untuk Membawa Umat Manusia Ke Jalan Yang Benar Karena Apa Karena Allah Itu Roh Roh Itu Tidak Dampak Manusia Seperti Yang Jumabal Katakan Tadi Di Perjanjian Lama Itu Kalau Allah Itu Firman Itu Suara Jadi Orang Tidak Menampak Allah Gitu Jadi Bagaimana Cara Membawa Umat Manusia Yang Diciptakan Allah Ini Ke Jalan Yang Benar Karena Pada Masa Itu Manusia Sangat Jahat Karena Dikuasai Oleh Iblis Awalnya Hawa Digoda Iblis Digoda Ular Jadi Semakin Jahat Manusia Itu Dan Terakhirnya Allah Mengutus Anaknya Yang Tunggal Itu Di Perjanjian Baru Supaya Manusia Bisa Bisa Allah Disitu Jadi Bu Rasmi Tentikan Katanya Saya Mau Komentar Sedikit Sedikit Jadi Kok Banyak Komentarnya Banyak Itu Dia Cuman Itu Yang Saya Mau Katakan Itu Suara Firman Itu Suara Itu Di Perjanjian Lama Dan Di Perjanjian Baru Untuk Membawa Umat Manusia Ke Jalan Yang Benar Allah Mengutus Anaknya Yang Tunggal Ke Dunia Untuk Menebus Umat Dari Dosanya Itu Di Perjanjian Baru Matius Allah Yesus Lahir Oke Ibu Kalau Berbicara Mengenai Utusan Itu Sudah Pasti Bukan Tuhan 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 Itu Pencipta Langit Dan Bumi Kita Ini Itu Bukan Makhluk Maka Supaya Kita Bisa Supaya Kita Bisa Berinteraksi Dengan Tuhan Maka Tuhan Memilih Manusia Manusia Pilihannya Sebagai Duta Sebagai Wakil Sebagai Utusan Di atas Muka Bumi Ini Untuk Mengajarkan Apa Yang Tuhan Kita Itu Kehendaki Terjadi Makanya Tuhan Di dalam Yesaya 63 Nomor Nomor Mengatakan Dalam Segala Kesesakan Mereka Mereka Disini Manusia Bukan Seorang Duta Bukan Utusan Melainkan Tuhan Sendirilah Yang Menyelamatkan Mereka Dialah Yang Menebus Mereka Dalam Kasihnya Dan Belas Kasihnya Ia Mengangkat Dan Menggendong Mereka Selama Zaman Dahulu Kalah Jadi Bukan Duta Bukan Utusan Mana Buktinya Mari Kita Lihat Yesus Di dalam Kisah Para Rasul 2 Nomor 22 Orang Israel Harus Tahu Yang Kumaksud Adalah Yesus Manusia Dari Nasaret Bahwa Dia Telah Ditentukan Sebagai Perantara Tuhan Sebagai Utusan Tuhan Untuk Kemudian Tuhan Melakukan Mujisat Mujisan Tanda Tanda Kekuatan 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 Yang dilakukan Tuhan Melalui Perantara Utusannya Yaitu Yesus Kristus Jadi Yesus Itu Bukan Tuhan Yesus Itu Manusia Pilihan Selayaknya Nabi Musa Manusia Pilihan Yang Dijadikan Perpanjangan Tangan Tuhan Untuk Memberikan Instruksi Aturan Perintah Ketetapan Ketentuan Kepada Bani Israel Makanya Tuhan Mengatakan Segala Kesesangkan Mereka Bukan Seorang Manusia Duta Bukan Utusan Melainkan Dia Sendiri Tetapi Melalui Wakilnya Karena Tuhan Tidak Bisa Turun Ke Bumi Karena Tuhan Bukan Makhluk Dia Tidak Bisa Bumi Ini Kecil Sementara Tuhan Itu Maha Besar Sehingga Coba Anda Lihat Bagaimana Yesus Mengatakan Dirinya Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Tapi Kok Buktinya Kamu Bisa Membangkitkan Orang Mati Misalnya Membuat Orang Buta Melihat Orang Lumpu Berjalanku Kamu Bisa Ya Karena Aku Adalah Duta Aku Adalah Wakil Wakil Siapa Wakil Presiden Bukan Wakil Pencipta Langit Dan Bumi Coy Jadi Saya Bisa Melakukan Itu Karena Tuhanku Yohannes 4 Nomor 34 Makananku Adalah Melakukan Pekerjaan Yang Diperintahkan Oleh Bapakku Untuk Aku Kerjakan Kesaksianku Ada Yang Lebih penting Dari Kesaksian Yohannes Pembaptis Bahwa Semua Pekerjaan Yang Aku Lakukan Membangkitkan Orang Mati Membuat Air Menjadi Anggur Membuat Badai Menjadi Menjadi Tenang Orang Buta Lumpu Dan Semuanya Sembuh Pekerjaan Itu Yang Aku Lakukan Sekarang Dan Pekerjaan Pekerjaan Dasyat Itulah Yang Bersaksi Bahwa Aku Bapak Yang Mengutus Aku Berarti Yesus Bersaksi Dia Adalah Utusan Sementara Tuhan Mengatakan Bukan Duta Bukan Utusan Tapi Aku Sendiri Aku Sendiri Tapi Melalui Beliau Sama Seperti Musa Bukan Nabi Musa Yang Membenah Lautan Bukan Tetapi Tuhan Yang Melakukan Itu Melalui Utusannya Yaitu Nabi Musa Jadi Salah Dan Keliru Besar Kalau Utusan Tuhan Itu Justru Dituhankan Itu Sesat Namanya Bu Silahkan Oke Buka Di Yohannes 14 Saya 6 Yohannes 14 Saya 6 Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Kata Yesus Dan Ada Juga Ayatnya Yang Menyatakan Dan Ada Juga Ayatnya Yang Tunggu Dulu Yang Ada Juga Ayatnya Yang Menyatakan Allah Sudah Menyerahkan Kekuasaannya Dan Penghakimannya Kepada Anaknya Yesus Itu Memang Betul Itu Aku Sendiri Kata Allah Yang Abang Jumab Katakan Tadi Perjanjian Lama Ini Yesus Lahir Di Perjanjian Baru Jadi Sudah Beda Cerita Di Perjanjian Lama Dan Di Perjanjian Baru Yesus Ini Adalah Orang Yahudi Oh Tidak Bisa Yesus Itu Tidak Mendakwah Di Roma Diripatikan Dak Dia Yahudi Yahudi Yesus Ini Praktisi Torah Menurut Bibel Ya Menurut Kitab Sudara Yesus Ini Adalah Praktisi Torah Artinya Dia Mengikuti Apa Yang Di Instruksikan Oleh Tuhan Data Yang Ibu Bawa Yohanes 14 6 Apa Yang Dikatakan Akulah Jalan Akulah Kebenaran Akulah Hidup Tidak Ada Yang Sampai Kepada Siapa Kepada Aku Tidak Tetapi Kepada Dia Yang Telah Mengutus Aku Kalau Tidak Melalui Aku Berhenti Berhentikan Jelas Yesus Hanya Duta Yesus Hanya Utusan Kan Gitu Tidak Ada Yang Sampai Kepada Bapak Bagaimana Bagaimana Dengan Ayat Allah Sudah Dimana Allah Sudah Memberikan Kuasa Ibu Baca Di Dalam Yohanes 5 Nomor 26 Apa Yang Diterangkan Di Sana Coba Ibu Baca Yohanes 5 Yohanes 5 Nomor 36 Coba Ibu Buka Buka Dulu Yohanes 13 Ayat 3 Yesus Tahu Bahwa Bapaknya Telah Menyerahkan Sesuatu Kepadanya Dan Bahwa Ia Datang Dari Allah Dan Kembali Kepada Allah Coba Ibu Baca Yohanes 5 Nomor 36 Datang Dari Allah Dan Dia Datang Dari Allah Menjadi Manusia Dan Dia Bukan Manusia Sempurna Ibu Baca Boleh Yohanes 5 Nomor 36 Berapa Berapa Lukas Berapa Yohanes 5 36 Yohanes Yohanes Berapa Yohanes 5 36 Tetapi Aku Mempunyai Suatu Kesaksian Yang Lebih Penting Daripada Kesaksian Yohanes 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 Segala Pekerjaan Yang Diserahkan Bapak Kepadaku Supaya Aku Melaksanakannya Jadi Pas kan Yang saya Katakan Tadi Jadi Karena Allah Itu Roh Jadi Dia Mengutus Anaknya Yang Tunggal Lahir Sebagai Manusia Supaya Manusia Bisa Melihat Allah Tadi Anak Allah Tadi Gitu Karena Allah Itu Roh Bukan Ini Dikatakan Disini Sudah Diserahkan Kekuasaan Allah Itu Kepada Yesus Ibu Ibu Pencipta Langit Dan Bumi Itu Bukan Roh Roh Itu Adalah Makhluk Roh Itu Makhluk Coba Ibu Google Roh Adalah Makhluk Halus Jadi Tuhan Itu Bukan Makhluk Jadi Tuhan Itu Bukan Roh Kalau Dikatakan Tuhan Itu Goib Itu Betul Tapi Kalau Dikatakan Tuhan Itu Roh Itu Keliru Kecuali Orang Yunani Orang Romawi Tuhannya Memang Roh Tapi Kalau Kami Pengandut Ajaran Samawi Tuhan Kami Bukan Roh Tuhan Kami Pencipta Roh Nah Kalau Di Dalam Kitab So Ibu Memang Orang Kristen Ini Kan Asalnya Dari Barat Penyembah Penyembah Roh Anemisme Awalnya Kan Nah Kami Tidak Sedangkan Kalau Ibu Membaca Yohanes 5 Nomor 27 Dan Dia Telah Memberikan Kuasanya Kepada Yesus Untuk Menghakimi Karena Yesus Hanyalah Anak Manusia Jadi Segala Sesuatu Diberikan Kenapa Yesus Diberi Karena Yesus Bukan Tuhan Kalau Tuhan Tidak Diberi Tuhan Yang Memberi Segala Sesuatu Tergantung Kepada Tuhan Yesus Tergantung Kepada Tuhan Sedangkan Tuhan Ini Sendiri Tidak Diberi Nah Di Dalam Lohanes 5 27 Dan Tuhan Telah Memberikan Kuasa Kepada Yesus Untuk Menghakimi Karena Yesus Adalah Anak Manusia Kalau Yesus Ini Tuhan Tidak Diberi Dia Karena Dia Tuhan Makanya Yesus Kalau Di Dalam Iman Kristen Harusnya Percaya Kepada Yesus Yang Mengatakan Aku Adalah Utusan Karena Yesus Tidak Pernah Mengatakan Akulah Pencipta Akulah Yang Maha Kuasa Akulah Yang Maha Perkasa Akulah Yang Menghidupkan Akulah Yang Mematikan Yesus Tidak Pernah Mengatakan Itu Sedangkan Tuhan Di Dalam Ulangan 32 39 Akulah Tuhan Tidak Ada Yang Lain Akulah Yang Menghidupkan Akulah Yang Mematikan Nah Yesus Disitu Bisa Tidak Jaringan Itu Ibu Hilang Hilang Suaranya Gurunda Iya Suaranya Hilang Bu Rasmi Halo Bu Rasminya Hilang Apa Saya Halo Buka Yohannes 8 Ibu Sabar Yohannes Berapa 8 Silahkan Silahkan Rasmi Silahkan Dibacakan Yohannes 8 Dibuka Mutenya Ibu Bunda Agata Bu Rasmi C Ya Gurunda Aman Sekarang Suara Yohannes Alhamdulillah Yohannes 4 Ngomong Apa Ibu Kita Tadi Yohannes 4 Nomor 22 Yohannes 4 Ayat Nomor 2 Nya Jangan Dilangkahi Yohannes 4 Yohannes 4 Ayat 24 24 Yohannes 24 Ayat 24 Allah Itu Roh Dan Barang Siapa Menyembah Dia Haruslah Menyembah Nya Dalam Roh Dan Kebenaran Ayat Nomor 22 Nya Boleh Mundur Sedikit Nomor 22 Mulai Yohannes 4 Ayat 24 Sampai Ke Ayat 28 Sebelumnya Dulu Sebelumnya Jangan langsung Lompat Ke 24 Yohannes 4 Ayat 24 Kalau Yohannes 4 Ayat 24 Sampai 27 Udah Saya Boleh Jawab Baca Dulu Baca Dulu Yohannes 4 Ayat 24 Sampai 27 Oke Saya Bacakan Ya Allah Itu Roh Dan Barang Siapa Menyembah Harus Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Jawab Perempuan Itu Kepadanya Aku Tahu Bahwa Mesias Akan Datang Karena Ini Percakapan Antara Yesus Dengan Perempuan Samaria Jawab Perempuan Itu Kepadanya Aku Tahu Bahwa Mesias Akan Datang Yang Disebut Juga Kristus Apabila Ia Datang Ia Akan Memberitakan Segala Sesuatu Kepada Kami Kata Yesus Kepadanya Akulah Dia Yang Sedang Berkata Kata Dengan Engkau Jadi Itu Yang Bercakap Dengan Perempuan Samaria Berarti Itulah Allah Yang Dinubuatkan Yang Akan Datang Itu Tanpa Pengetahuan Perempuan Samaria Itu Yang Bercakap Dengan Dia Itulah Kristus Kristus Yang Dinubuatkan Yang Datang Dari Atas Dari Allah Yang Diutus Allah Itu Dia Itulah Yesus Yang Bercakap Dengan Perempuan Samaria Disini Yesus Mengatakan Akulah Dia Akulah Ketian Bu Pelan Pelan Biar Dijawab Pelan Pelan Lanjut Gurunda Iya Ibu Tadi Mengatakan Tuhan Itu Adalah Roh Yesus Roh Atau Bukan Bukan Berarti Yesus Bukan Tuhan Kalau Ibu Berkata Setan Itu Roh Saya Katakan Iya Iblis Itu Roh Iya Berarti Yesus Adalah Daging Kan Firman Itu Telah Menjadi Daging Berarti Yesus Daging Tuhan Itu Roh Siapa Yang Roh Antara Yesus Dengan Iblis Yang Mana Yang Roh Disini Iblis Atau Yesus Yohannes 1 Nomor 14 Firman Kehendak Tuhan Telah Menjadi Daging Yesus Adalah Daging Iblis Adalah Roh Iman Ibu Tuhan Ibu Adalah Roh Berarti Siapa Siapa Tuhan Ibu Ini Yesus Atau Yesus Atau Iblis 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 Adalah Roh Sementara Roh Itu Adalah Ciptaan Makhluk Sementara Tuhan Bukan Roh Karena Tuhan Tidak Sama Dengan Apapun Yeremia 10 Nomor 6 2 Samuel 7 Nomor 22 Inama Amru Suri Laisa Kamisli Hishai Tidak Ada Yang Serupa Dengan Tuhan Sedangkan Roh Serupa Dengan Iblis Berarti Tuhan Tidak Serupa Dengan Roh Tapi Kalau Dikatakan Goib Ya Itu Betul Karena Kita Tidak Bisa Melihatnya Jadi Kalau Ibu Mengatakan Tuhan Anda Adalah Roh Berarti Tuhan Anda Bukan Yesus Kecuali Tadi Kitab Sudara Mengatakan Yohanes 4 Nomor 24 Tuhan Itu Adalah Daging Baru Yesus Tapi Kalau Anda Mengatakan Tuhan Itu Adalah Roh Yesus Tidak Kena Karena Yesus Daging Dia Bukan Roh Seperti Itu Jadi Ketika Dia Mengatakan Jawab Perempuan Itu Aku Tahu Bahwa Mesias Akan Datang Disebut Juga Kristus Akulah Dia Bukan Berarti Akulah Tuhan Akulah Dia Maksudnya Dia Disini Adalah Mesias Manusia Daging Yang Yang Di Urapin Kenapa Anda Larikan Ke Dia Ini Adalah Tuhan Bahaya Itu Dengarkan Yesus Di Dalam Lukas 21 Nomor 8 Waspadalah Ini Nasihat Yesus Kepada Bani Israel Muridnya Bukan Orang Roma Bukan Yunani Bukan Kristen Tapi Orang Orang Yang Bersunat Yesus Nasihati Orang Orang Bersunat Pada Saat Itu Bani Yaakub Yang Dinasehati Waspadalah Supaya Akan Banyak Penyesat Yang Muncul Dan Akan Datang Membawa Namaku Mengatas Namakan Namaku Menjual Namaku Dan Berkata Akulah Dia Jadi Kalau Ada Orang Yang Mengartikan Akulah Dia Sama Dengan Yesus Adalah Tuhan Sama Dengan Yesus Adalah Elohim Maka Dia Adalah Penyesat Kata Siapa Kata Siapa Kata Yesus Mana Dalilnya Lukas 21 Nomor Delapan Waspadalah Supaya Kamu Jangan Disesatkan Sebab Banyak Penyesat Yang Akan Datang Memakai Namaku Dan Mengatakan Akulah Dia Jadi Siapapun Di Dunia Ini Yang Mengatakan Akulah Dia Sama Dengan Yesus Itu Adalah Elohim Maka Dia Adalah Penyesat Mereka Adalah Dajjal Lak Latulla Alai Hati Hati Makanya Beragama Itu Harus Pakai Ilmu Jangan Pakai Doktrin Nah Ibu Kalau Menggunakan Data Yohannes 424 Mundur Sedikit Aja Dua Angka Kamu Menyembah Apa Yang Kamu Tidak Kenal Aku Yesus Menyembah Apa Yang Aku Kenal Masa Masa Ada Makhluk Menyembah Kepada Sembah Malah Ditukkan Disembah Siapa Pendusta Itu Suma Siapa Suma Pendusta Itu Adalah Dia Yang Tidak Percaya Yesus Datang Sebagai Manusia 2 Yohannes 1 Nomor 7 Percaya Anda Bahwa Yesus Itu Datang Sebagai Manusia Percaya Tidak 1 Yohannes 2 Ayat Kedua 22 Siapa Pendusta Itu Pendusta Itu Adalah Mereka Yang Pergi Keseluruh Dunia Yang Tidak Percaya Yesus Datang Sebagai Manusia Saya Tanya Kepada Sudara Percayakan Anda Bahwa Yesus Itu Datang Sebagai Manusia Percaya Ayo Kalau Anda Percaya Kenapa Anda Tuhan Ayo Aku Tuhan Karena Dia Satu Satunya Penyelamat Manusia Tidak Tidak Ada Penyelamat Lain Selain Dia Berarti Kalau Begitu Anda Munafik Berarti Anda Munafik Tadi Anda Mengatakan Anda Percaya Dia Datang Sebagai Manusia Tapi Anda Tuhan Kan Berarti Mulut Anda Mengatakan Dia Manusia Tapi Pikiran Anda Yang Sudah Dangkal Karena Dogma Itu Menganggap Tuhan Buktinya Anda Sembah Munafik Itulah Makanya Di Bahasa Yunaninya Planos Planos Itu Kapsirannya Itu Adalah Iblis Pembohong Penipu Penyesat Planos Nah Sekarang Yang Dikatakan Penipu Adalah Pembohong Adalah Lain Dimuluk Lain Di Hati Itu Penyesat Itu Penipu Ditanya Apakah Kamu Percaya Yesus Datang Sebagai Manusia Percaya Tapi Apa Hari Minggu Tukuk Tukuk Tuhanku Yesus Terpujilah Namamu Penipu Pembohong Pembohong Menyembah Dia Manusia Menyembah Iblis Iblis Kan Gitu Ayo Hahaha Kau Percaya Sedara Percaya Yesus Datang Sebagai Manusia Percaya Coba Kita Intip Hari Minggu Pada Hari Minggu Aku Dan Koga Ke Gereja Untuk Menyembah Manusia Yang Adalah Tuhan Namanya Adalah Yesus Anaknya Maria Yang Pernah Digantung Dikarenakan Dia Terkutuk Penjelasan Pada Lala 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 Percaya Percaya Kita Intip Hari Minggu Pada Hari Minggu Aku Berjalan Ke Gereja Untuk Menyembah Tuhan Ku Yang Adalah Lala Disku Siapa Bilih Mas Disku Siapa Ini Mau Ngomong Sendiri Gak Nggak Dengerin Orang Ngomong Itu Ini Ini Diskusi Untuk Menerang Pipa Penyipur Oke Kutanya Kamu Ya Supaya Sadar Kamu Pengikut Kristus Atau Antikristus Jumah Coba Pilihannya Cuma Dua Kamu Pengikut Kristus Kalau Yang Anda Maksud Itu Mesias Dengar Kalau Yang Anda Maksud Itu Mesias Yang Mengajarkan Menyembah Kepada Tuhannya Abraham Issa Dan Ya Aku Ikut Karena Dia Menyembah Kepada Tuhannya Abraham Issa Ya Kup Nah Kristen Katanya Ngaku Kepada Mesias Yesus Yesus Menyembah Kepada Tuhan Abraham Kristen Menyembah Kepada Anaknya Berkira Sudah Apa Ini Sudah Apa Itu Sudah Jadi Kamu Antikristus Atau Sudah Kristus Antikristus Saya Katakan Kepada Sudara Saya Katakan Kepada Sudara Yang Disebut Anti Itu Berarti Bertentangan Betul Yesus Mengatakan Matius 15 Sambar Anda Bertanya Saya Menjawab Yesus Mengatakan Di dalam Matius 15 Nomor 24 Aku Diutus Hanya Dalam bahasa Yunani Mono Spesial Dalam Suatu Kawum Saja Ras Bani Israel Yang Sesat Aku Diutus Hanya Kepada Bani Israel Yang Sesat Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Dari Bani Israel Dari Umat Israel Al Kur'anku Mengatakan Wa Iskara Isam Menemaryam Ya Bani Israel Ini Rasulullah Ilaikum Saya Beriman Saya Tidak Menolak Itu Yesus Mengatakan Aku Dihutus Kepada Domba Yang Sesat Dari Israel Aku Percaya Aku Mengiyakan Malah Aku Tos Dengan Yesus Ngopikani Sama Sama Sedangkan Ente Ente Bukan Bani Israel Ente Bukan Bani Yaqub Ente Bukan Orang Yahudi Tapi Ngaku Ngaku Sebagai Pengikut Yesus Apa Basarnya Dimana Ilmunya Yesus Cuma Mengatakan Aku Untuk Bani Israel Ente Bukan Bani Israel Jadi Ente Ini Siapa Oke Siapa Pendusta Itu Ini Bili Bili Bukankah Dia Yang Menyangkal Bahwa Yesus Adalah Antikristus Yaitu Dia Yang Menyangkal Baik Bapak Maupun Anak Oke Baik Siapakah Pendusta Itu Mari Kita Kita Bahas Tenangkan Tenangkan Pikiranmu Saya Uraikan Kepada Saudara Yohanes 2 Nomor 22 S1 Yohanes 2 Nomor 22 Tolong Luruskan Kalau Saya Keliru Siapakah Pendusta Itu Disini Pendusta Indikasinya 2 Yang Pertama Adalah Yang Menyangkal Tuhannya Yesus Oke Siapa Yang Menyangkal Tuhannya Yesus Adalah Dia Yang Menggantikan Tuhannya Yesus Yang Tidak Serupa Dengan Makhluk Itu Menjadi Makhluk Itu Siapa Oten Oten Itu Penyangkalan Yang Pertama Siapakah Pendusta Itu Bukan Dia Yang Menyangkal Bapak Bapak Itu Tidak Boleh Disangkal Bapak Mengatakan Akulah Tuhan Tidak Ada Tuhan Di Luar Aku Akulah Tuhan Tidak Ada Tuhan Yang Dibentur Selain Aku Akulah Tuhan Tidak Ada Yang Lain Tak Boleh Disangkal Bos Jangan Kau Bikin Ilawain Akulah Tuhan Tuhannya Abraham Issa Dan Yaakub Tidak Ada Tuhan Di Luar Aku Jangan Kau Sangkal Itu Bos Jangan Kau Bikin Tuhan Baru Buatan Patikan Bos Jangan Yang Kedua Menyangkal Anak Anak Datang Mengajarkan Dirinya Sebagai Utusan Tuhan Bukan Sebagai Tuhan Yang Menyangkal Anak Adalah Dia Yang Menyanti Anak Menjadi Bapak Itu Siapa Kristen Menolak Bapak Menolak Anak Anak Harus Dikenal Sebagai Utusan Yang Diutus Kepada Bani Israel Bapak Harus Dikenal Sebagai Pengutus Yang Mengutus Anaknya Untuk Bani Israel Kristen Dimana Kedudukannya Bapak Yang Disikut Anak Yang Disikut Yang Dipenuh Adalah Bapak Paul Itulah Kristen Jadi Kristen Itu Adalah Penolak Bapak Dan Penolak Anak Lalu Dia Menerima Seorang Bapak Bernama Bapak Paulus Makanya Yesus Mengatakan Dalam Nomor 44 Setan Yang Menjadi Bapak Dan Kamu Mau Melakukan Keinginan Keinginan Si Kesehatan Itu Yang Adalah Tuhan Mari Kita Uji Kristen Menyembah Yesus Atas Keinginan Siapa Bapak Abraham Tidak Mungkin Kristen Makan Babi Atas Kenda Siapa Bapak Abraham Tidak Mungkin Kristen Tidak Bersunat Atas Kenda Siapa Bapak Abraham Tidak Mungkin Kristen Menyembah Yesus Itu Kehendak Bapak Abraham Tidak Mungkin Kristen Ibadah Di Gereja Hari Minggu Itu Semua Yang Dilakukan Oleh Kristen Hari Ini Apapun Itu Semuanya Adalah Kehendak Tuhannya Yang Bernama Paulus Kristus Lawan Saya Pakai Danta Pakai Ilmu Jangan Congor Silahkan Dengarin Tujo Tanya Di dalam PB Bahwa Paulus Mengaku Sebagai Bapak Bapak Gitu Enggak Enak Diskusinya Main Miut Miut Enggak Seru Seru Ini Macam Cewek Ini Malah Ngerajuk Dia Kok Pakai Data Bawa Bukan Asumsi Mau Data Apa Kau Bantah Tadi Pada Saya Api Juh Mas Kok Datang Besok Juh Ya Udah Jelas Siapa Siapa Pengurusan Suara Saya Masih Masih Gurundah Masih Memang Arti Kita Satu Dulu Siapakah Pendustek Saya Mau Tanya Kepada Sudara Hanso Apakah Anda Menyangkal Bahwa Sang Bapak Pencipta Langit Dan Bumi Ini Itu Tidak Serupa Dengan Manusia Anda Sangkal Atau Tidak Dimana Itu Dalil Berkata Begitu Coba Nomor Sembilan Bilangan 23 Nomor 19 Yesaya 43 Nomor 10 Nomor 11 Oke Anda Sangka Itu Tidak Ada Tuhan Yang Dibentuk Sebelum Aku Dan Setelah Aku Tidak Ada Lagi Tuhan Yang Dibentuk Yesus Firman Dibentuk Menjadi Daging Sekarang Saya Tanya Apakah Anda Menyangkal Kalau Tuhan Mengatakan Dia Tidak Serupa Dengan Manusia Tadi Kamu Di Awal Tadi Bilang Firman Itu Bukan Tuhan 11 Nomor 9 Bagaimana Mungkin 23 Nomor 19 Yesaya 43 Nomor 10 11 Ada Sangka Itu Jadi Suara Aku Ini Aku Bukan Aku Suara Suara Itu Suara Anda Itu Adalah Pribadi Baru Dari Anda Itu Bukan Anda Tapi Itu Suara Anda Astaga Logika Apa Logika Apa Ini Logika Apa Suara Saya Bukan Saya Ketika Suara Saya Melakukan Suatu Kesalahan Atau Melakukan Suatu Narasi Yang Suara Yang Dicari Yang Ditangkap Suara Aku Atau Diriku Anda Karena Anda Sumbernya Anda Sumbernya Kalau Anda Dan Juga Kemudian Suara Anda Itu Tidak Berasal Dari Anda Anda Tidak Dicari Tapi Sesuatu Sesuatu Yang Berasal Dari Anda Itu Bukan Anda Eh Yang Keluar Dari Anda Apakah Itu Anda Jawab Jawab Kentuk Yang Keluar Dari Anda Apakah Itu Anda Jawab Wajib Wajib Kentuk Yang Keluar Dari Anda Apakah Itu Anda Jawab Jawab Kita Turunkan Anju Pedas Hati-hati Bung Agama Itu Harus Pake Akal Jangan Pake Doktrin Kalau Di Gereja Boleh Kalian Sali Membodohi Sali Menipu Sesama Pendusta Sesama Penipu Tapi Kalau Dihadapan Penganut Agama Samawi Jangan Bisa Lulus Bible Yang Akan Menggulung Anda Sendiri Ya Silahkan Dijawab Anju Itu Sudah Dulu Bang Itu Agu Tentu Dijawab Janganlah Youtube Gitu Coba Jawab Itu Logikal Falasi Katanya Kamu Pintar Masa Memberikan Analogi Yang Gak Masuk Di Akal Gitu Logikal Falasi Apa Iyalah Apa Saya Itu Saya Jelas Bukan Tapi Itu Memang Derasal Gue Gitu Loh Tapi Aduh Kacau Di Analogi Bu Kacau Memalukan Sekolah Cuma Anda Berkata Kepada Saya Sekarang Begini Sekarang Begini Anda Mengatakan Ketika Anda Melakukan Kesalahan Dengan Perkataan Oke Yang Ditangkap Kemudian Adalah Anda Bukan Suara Anda Ketika Kemudian Anda Buang Eh Kena Orang Di Bawah Bukan E Anda Yang Dipukulin Ente Yang Dipukul Apakah Berarti Ente Adalah E Jawab Logikal Ini Gak Masuk Apa 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 Yang Anda Lari Kemana Buka Kananku Buka Dalil Biar Enak Silahkan Silahkan Ingat Ya Saya Tanya Sambil Anda Cari Jangan Kejang Saya Tanya Pertanyaan Ringan Samba Sambari Anda Cari Anda Punya Data Maria Ini Ciptaan Atau Bukan Cipta Dia Dilahirkan Bukan Ciptaan 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 Maria Adalah Bukan Dilahirkan Sesuatu Segala Sesuatu Yang Keluar Dari Maria Adalah Itu Proses Kelahiran Proses Kelahiran Bukan Ciptaan Lagi Karena Elohim Sudah Tidak Menciptakan Ini Aku Bilang Al-Quran Mengatakan Wa makaru Wa makarallah Wallahu Khairul Makirin Orang-orang Kafir Itu Membuat Tipu Daya Tetapi Apa yang Kutipu Dari Terima Sampai Sampai Mariam Itu Maria Itu Ciptaan Saya Tanya Yang Keluar Dari Maria Ciptaan Atau Bukan Anda Mengatakan Itu Dilahirkan Malu Saya Lihat Sampai Orang Dekat Dekat Orang Dekat Orang Dekat Segala sesuatu di luar Tuhan itu adalah karya. Berarti segala sesuatu di luar Tuhan adalah karya Tuhan. Berarti semua yang di luar Tuhan adalah ciptaan Tuhan. Cuman ini permainan silat lidah sang pendusta. Siapakah pendusta itu? Ya, semuanya akan berdusta. Semuanya akan didustai. Yang keluar dari mulut adalah Hansu sendiri. Yang keluar dari pantat adalah Hansu juga. Bahaya. Bahaya ini. Bukan Anda yang gulung tikar. Tikar menggulung Anda kalau kayak gini. Oke ya, kita buka di lana 1 ayat ke-18 ya. Tak seorang pun. Mantap sekarang ini. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak. Dia lah yang menyatakannya. Itu. Menyatakan di situ terjemahan yang keliru. Tolong tunjukkan original teksnya. Kata menyatakan di situ apa? Original teks. Original teks kata menyatakan di situ apa? Original teks. Gak usah hari original teks lah. Original teks. Ii, ii, ii. Bung. Bukan begitu caranya. Untuk mencapai sebuah kebenaran itu. Semua ilmu itu harus kita lalui. Jadi tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengenal. Menurut pengakuan Yohanes 1 nomor 18. Tetapi Yesus lah yang menjelaskan Tuhan itu. Yesus lah yang menerangkan. Yesus lah yang mentafsirkan. Menguraikan tentang Tuhan itu. Setelah Yesus menerangkan Tuhan itu. Pertama. Tuhan itu di atas. Kedua. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ketiga. Tuhan itu maha besar. Keempat. Tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Itu yang ditafsirkan Yesus. Itu yang dinyatakan Yesus tentang Tuhan. Makanya Yesus mengatakan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapak. Suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Itu yang Yesus nyatakan. Tidak pernah Yesus mengatakan. Siapa yang melihat aku. Dia telah melihat pencipta langit dan bumi. Tidak seperti itu. Kalau itu artinya Yesus mengatakan. Siapa yang membunuh aku. Dia telah membunuh pencipta langit dan bumi. Waduh. Bukan begitu. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapak. Dia yang menyatakan. Menyatakan dalam original text yang disini adalah. Menyatakan artinya menerangkan. Menceritakan. Mentapsirkan. Bagaimana cerita Yesus tentang Bapak yang mengutusnya. Dia mengatakan begini. Yohanes delapan empat puluh delapan. Yohanes delapan empat puluh dua. Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapak. Mana Bapak itu? Mana 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 mana? Bapak tidak bisa dilihat. Berarti Yesus menjelaskan Bapak itu bukan dirinya. Karena Yesus bisa dilihat. Bapak itu tidak bisa dilihat. Tidak ada. Kemudian. Alimul gaibi wa syahada. Tidak ada yang kemudian bisa melihat Tuhan. Oke. Sampai di sini kira-kira tidak paham. Udah. Udah. Iya. Jadi coba dibuka lagi di empat belas. Marcus empat belas tuh. Ya. Itu jawab Yesus dia. Akulah dia. Ke enam puluh dua. Dan kamu akan melihat. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah ini udah clear lah ayat ini. Mana ada manusia bisa datang di tengah awan-awan di langit. Akulah dia. Dia siapa? Anak manusia. Itu sudah benar itu. Sementara pencipta lingit dan bumi bukan anak manusia. Bilangan 23.19. Tuhan Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus akulah dia. Anak manusia. Eh gak nyambung. Kecuali anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu anak manusia baru nyambung. Begitu saudara Hansu. Ya. Yesus berkata pada Bang Jumah ya. Jika Jumah tidak percaya akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Dia siapa? Nah itu. Dia siapa? Ya dia sang penyelamat Elohim itu sendiri. Dengar-dengar. Kita ke belakang sebentar. Gawshok ketawa. Oleh mau mengatakan. Dengar dulu. Dengar dulu bro. Allah. Yesus yang dikatakan. Siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Siapakah pendusta itu? Ikan tadi dikatakan. Dialah yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah anda mengatakan. Kalau Bang Suma tidak percaya. Dialah. Akulah dia. Dia siapa? Anda mengatakan. Dialah Elohim pencipta itu. Berarti anda tidak percaya Yesus itu manusia. Ya berarti anda adalah planos. Pendusta, penipu. Oke. Kita cari tahu dulu. Siapakah Yesus? Yesus berkata. Berterima kasih lagung. Diskusi dengan saudara apologit Islam. Anda tercerahkan. Kalau anda berasal dari bawah. Suma berasal dari bawah. Yesus berasal dari atas. Kamu dari dunia. Yesus bukan dari dunia. Ini ada dalilnya. Ini saya tahu. Dalil. Saya ngerti. Perasaan saya air hujan juga dari atas. Loh. Yesus bukan dari dunia ini. Makhluk-makhluk alamiah. Makhluk-makhluk alamiah. Sama dengan dia yang berasal dari doku tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi. Sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Yesus di dalam 1 Korintus 5.48 disebut makhluk yang sama dengan makhluk yang lain dari surga. Jadi malu saya. Anda kan yang memang anti. Buka lagi. Banyak. Aja banyak dalil. Cuma kamu memang anti-krisis itu lho. Anda akan digulung sama Bible itu sendiri. Kamu akan menganti terus. Anti-krisis. Itulah dirimu bro. 1 Korintus 5.48. Sama dengan makhluk-makhluk surgawi. Artinya yang dari atas. Sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi atas. Berarti Yesus sama dengan makhluk. Bukan lagi sementara penciptai dan bumi Elohim. Bukan makhluk. Gimana ini? Ya Allah. Kita buka lagi. Kita buka sini ya. Buktinya ya. Kita buka ya. Yesus berkata. Apabila. Silakan. Oke. Aku lima menit juga turun. Apabila kamu telah meninggikan Yesus. Barulah kamu tahu bahwa Yesus adalah dia. Dan bahwa dia adalah anak. Dia adalah. Dia adalah anak. Eh teman-teman. Apabila kamu meninggikan apa? Kamu meninggikan apa? Meninggikan apa? Meninggikan apa? Meninggikan anak manusia. Benar kita meninggikan apa? Yohannes delapan nomor 28. Oleh sebab itu Yesus berkata. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari suci. Tunggu, tunggu, tunggu. Dengarkan, dengarkan. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan oleh Elohim kepadaku. Digulung. Digulung sama Fibu. Baca terus dong. Itu masih ada dua sembilan bro. Anak manusia. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Elohim bukan anak manusia. Yesus anak manusia. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Barulah kamu tahu bahwa akulah Mesias. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapak kepadaku. Udah selesai. Turun bro. Turun. Turun bro. Paling kita bro. Turun. Yuk. Sama yuk. Sama-sama. 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 Satu. Dua. Tiga. Bahaya ini. Turun bro. Akizuma ini bahaya. Kalau ada model kayak gini 10 orang. Waduh. Bahaya jenisnya ini. Bisa masuk. Bisa pada mu'alap semua ini. Allah SWT. Ingin. Allah SWT. Teman-teman saya pamit asar sebentar ya. Kurang lebih 10 menit. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT.